Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi. 29 September diperangati sebagai Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Dan PBB menggelar peringatan di Genewa dan juga Markas PBB di Niger. Pada hari yang sama, rapat Dewan Keamanan di Prakarsai, Tiongkok digelar membahas Gaza dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ikut mendesak gencatan senjata permanen. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Dalam sidang Dewan Keamanan yang dipimpin Menlu Tiongkok Wangi, Menlu Palestina mendesak penghentian kekerasan secara lebih permanen. We thank Qatar and Egypt for their efforts that led to a truce. But the truce must become a ceasefire, a permanent ceasefire. The massacres cannot be allowed to resume. Perutusan Israel menolak seruan ini. How can one call for a ceasefire and at the same time claim to seek a solution to the conflict? After all, anyone who supports a ceasefire basically supports Hamas' continued reign of terror in Gaza. Meski menyebut positif jeda enam hari, perutusan Amerika Serikat menilai jalan masih panjang. Kepada sidang Dewan Keamanan PBB, Menlu Indonesia juga menyambut positif jeda enam hari yang memungkinkan pelepasan sandera dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Tetapi Menlu RI Rotomarsudi juga turut mendukung seruan agar genjatan sejata secara permanen dilakukan di Gaza. Hal yang juga turut disuruhkan oleh negara anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI lainnya, termasuk diantaranya adalah Arab Saudi, Qatar, Jordania, dan juga Mesir. Menurut Menlu RI, jeda kemanusiaan saja tidak cukup. Humanitarian pause kita nilai terlalu rapuh untuk dapat betul-betul menjadikan atau memperbaiki situasi di Gaza. Dan saya bahkan kutip pernyataan Perdana Menteri Nitanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat terus selesai atau terus berakhir. Dan saya sampaikan bahwa saya tidak bisa memahami statement apa, macam apa statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ini. Bantuan Indonesia sendiri telah masuk Gaza. Tapi bantuan ini dikhawatirkan tak mencukupi kebutuhan warga sipil Gaza. Bagaimana mempercepat, memperbanyak bantuan tersebut, sehingga dapat mencapai atau mencukupi kebutuhan yang memang sudah sangat mendesak bagi penduduk Palestina di Gaza. Nah ini yang dibahas termasuk yang tadi dibahas dengan Sajian PBB adalah bagaimana mempersingkat atau menyederhanakan pemeriksaan terhadap bantuan-bantuan yang akan dikirim ke Gaza. Satu perkembangan lagi yang menjadi sorotan Indonesia maupun Amerika Serikat adalah meluasnya ketegangan ke tepi barat. Dari markas PBB di New York, Reni Ucaksana dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital Peres Daryal 34UHF. Saya Bipda Tamara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.